Halo, selamat siang Tribuners. Ketemu lagi dengan saya, Nakgung Sri Kusniarti, di Live Tribun Bali. Kali ini, aku akan melaporkan dari ITDC Nusa Dua. Jadi, ini kondisi di luar kawasan, apa, sorry, di luar hotel atau di dalam kawasan. Jadi, dalam kawasan itu, semua kendaraan dan keluar masuknya delegasi menggunakan shuttle bus ini. Jadi, di masing-masing di masing-masing apa, lokasi di depan BNDCC dan Bali Nusa Dua, ini ada shuttle bus untuk menuju ke seluruh venue di IMF World Bank Annual Meeting 2018. Nah, kalau misalnya untuk delegasi-delegasi penting sudah disediakan mobil mewah yang terparkir di lagun, lapangan lagun, dengan plat AM. Kalau untuk delegasi dan juga media, dan juga peserta-peserta lainnya, kita disediakan shuttle bus seperti ini. Jadi, motor tidak boleh masuk sama sekali, semua steril hanya boleh menggunakan ID yang boleh masuk. Jadi, ID-nya kayak gini. ID-nya seperti ini. Baru kalian bisa diizinkan masuk, karena penjagaan sangat super-super-super-ketat. Tadi pada acara IMF telah hadir Wakil Presiden Yusuf Kala, namun sekarang beliau nampaknya telah keluar dari kawasan. Rencananya Ibu Hiriana juga akan datang ke Pavilion Indonesia untuk melihat-lihat apa saja kerajinan UMKM yang ada di sana. Ini salah satu shuttle bus yang baru saja datang. Jadi, setiap shuttle bus ini mempunyai destinasinya masing-masing. kalau yang ujung ini adalah shuttle bus dari lagun yang transit turun di wilayah ITDC. Jadi, orang-orang yang parkir di lagun baik itu mobil maupun motor pribadi akan naik bus di lagun dan akan dibawa oleh shuttle bus ke ke dalam ITDC dengan menggunakan bus yang merah ini. Ada juga bus-bus lainnya yang menuju ke venue seperti Keinaya, Melia, Mulia, Konrad, dan lain sebagainya baik itu di kawasan ITDC maupun di Sesawangan, Jimbaran, hingga wilayah-wilayah yang masih termenjadi venue daripada annual meeting IMF World Bank kali ini. jadi kita semua harus pintar mengukur waktu karena shuttle bus ini tidak datang dengan apa namanya setelahnya tidak selalu parkir dia akan datang beberapa menit sekali jadi kita harus bisa mengestimasikan waktu agar tidak telat sampai di venue acara yang telah ditentukan. kita akan lihat sedikit petanya. Mbak, kalau setel bus ini berapa menit sekali sih Mbak datangnya? 30 menit tergantung jaraknya. Tergantung jaraknya yang paling jauh kemana Mbak? Kejimbaran. Oh kejimbaran ya. Yang ke GWK atau kemana sih? Kejimbaran itu Mbak? Dekat GWK juga. Oh dekat GWK oke. Berarti sekitar 10 sampai 30 menit? Iya. Soalnya dijalankin juga macet. Oh iya. Ini sampai jam berapa biasanya Mbak? Dari 9. 9 malam ya Mbak ya? Dari pagi? Oke. Kalau Mbak sendiri dari volunteer ya? Bukan dari Skurit Makno. Oke. Skurit Makno. Siap. Makasih Mbak. Terima kasih Mbak. Untuk Reza informasi Ganjil Genap itu bisa dibaca di online Tribun Bali www.tribunbali.com Di sana sudah sangat lengkap info Ganjil Genap yang diberlakukan selama IMF Fall Bank ini. Ciri khas tamu delegasi penting adalah dia akan ada plat khusus yaitu AM di depan mobilnya baik itu mobil sedan maupun mobil Alphard dan akan dikawal oleh seorang polisi menggunakan motor di sebelah kiri satel bas di sebelah kanan jalan-jalan seperti biasa nah ini satel bas yang akan datang kembali dari dan akan menuju halte di setiap satel bas juga ada aparat yang turut menjaga agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan banyak sekali mahasiswa atau volunteer-volunteer yang diajak ke sini untuk bekerja selama perhelatan berlangsung baiklah Tribuners untuk berita berita lengkap online dan lain sebagainya bisa anda lihat di www.tribunbali.com dan juga bisa dibaca di harian kami di Tribun Bali setiap harinya dengan harga 2000 rupiah terima kasih selamat menikmati